Halo guys kembali lagi dengan gue Gusti Ridho di channel AyanJet dan kali ini kita akan melakukan tutorial yaitu membuat tutorial glitch effect nah video glitch effect tuh seperti ini kita lihat dulu ya nanti ada efek seperti ini nah kayak ini bro nah ada seperti itu kita puter lagi sekali lagi nah itu dia glitch effect Oke kita akan melakukan tutorialnya Oh ya Kenapa saya nggak ngerekam diri dulu di awal karena setupnya lagi berantakan dan ini ukuran apa namanya ukuran Adobe Premiere Pro nya biasanya saya pakai full HD kan 1080p ini pakai ukuran WXGA dulu ya jadi saya buat tutorialnya di laptop Oke kita langsung saja kita buat sequence nya ini ya kita bikin namanya glitch oke dan kita masukin videonya dulu kek masukin nah dan yang pertama kita lakukan adalah kita ke kita tulis ya di efek ya kan di efek nih kita tulis RGB erina kita ketemu color balance RGB RGB Oke kita masukin dan ya kita ketemu color balance RGB nya dan kita pencet out terus klik yang ini timeline nya tahan terus kita tarik ke atas kayak gini nah jadi kita ngeduplikat gitu kan Oke kita kita lakukan lagi sekali lagi nah jadi ini ada tiga nih nanti kenapa mesti tiga nanti disini kita warnai biru kita warnai hijau dan merah jadi seperti itu bro Oke kita lakukan di video yang pertama dulu nih yang di V1 Oke kita ke color balance nya dulu terus kita warnai bluenya menjadi 100 oke terus yang green nya 0 terus yang red nya 0 Oke jadi ini adalah warna biru dan yang kedua kita mau warna hijau jadi yang green nya 100 jadi yang green nya 100 terus yang bluenya 0 dan yang red nya 0 oke terus yang diatasnya sama jadi warna merah jadi merahnya 100 oke 100 terus green nya 0 terus bluenya 0 oke sudah kan jadi ini merah jadi ini merah dan ini kita tutup dan yang ini hijau yang V2 nya dan yang V1 nya adalah warna biru oke terus kita ke warna merah dulu terus kita langsung ke opacity oke terus blend mod nya kita ubah ke screen oke terus yang ini kita ubah juga ke screen screen nah sudah seperti itu tinggal kita membuat ya pergerakannya oke kita mau di bagian mana dulu nih pergerakannya kalau saya akan mau yang di bagian lompat ini ini kan nah kita akan melakukan bleed efeknya di bagian sini nah caranya kita ke motion nih ke motion ya kan terus kita ubah position nya n scale nya oke kita mulai dari sini kita klik keyframe nya dulu yang gambarnya kayak stopwatch ini kita klik kita klik oke terus kita tinggal pencet arah kanan nih di keyboard kalian jadi kita menuju satu frame setelahnya nah ini kan nah ini satu frame setelahnya nih ya kan nah terus kita mau buat efek di frame setelahnya nah kita mau geser nah kalian bisa lihat kan perbedaannya nah oke terus saya mau scale nya besar nah kayak gitu nah terus frame selanjutnya lagi kita ubah di sebelah kiri ya seperti itu dan seterusnya sampai kalian mau terhenti nih glitch nya oke nah sekarang udah selesai nih kita buat glitch nya kan jadi ini adalah total keyframe saya nih tadi yang saya edit nih jadi kalian tinggal ubah position and scale nya kita lihat dulu dari awal ya nah jadinya seperti ini kalian bisa lihat kan nah masalahnya di frame terakhirnya pasti kalian ketinggalan nanti ini seperti ini nah jadi kita ke frame paling terakhir yang kita pakai keyframe tadi oke kita ke nah kesini terus ke frame selanjutnya nah kita kembalikan frame selanjutnya di ukuran normalnya oke ya frame normalnya itu position nya itu 640 terus yang ini 360 nah yang ini scale nya 100 udah deh nah kita lihat dulu ya kita lihat lagi dari awal nah seperti itu jadi ini yang saya bikin bagian glitch nya tadi di bagian warna hijau dan kita lakukan hal yang sama ke bagian merah dan bagian birunya tapi kalau kalian nggak mau capek kalian nggak mau otak atik ini lagi position and scale nya kalian bisa tinggal copy copy ini nya bisa nah kalian copy juga di bagian sini juga bisa ini kita copy ya kita copy tadi ini saya klik kanan terus copy oke langsung ke warna birunya nih kita paste di bagian sini oke kita paste nah kalau biasanya kan ini kalian tercentang semua nih color balance nya tercentang berarti ini kalian meng copy color balance nya juga time remapping nya juga opacity nya nah jadi kita hilangkan dulu kita uncheck list jadi kita butuh motion nya doang nih yang buat keyframe keyframe tadi oke kita klik oke oke nah jadi yang tercopy cuman bagian ini nya doang bagian motion nya aja oke nah tapi kan warnanya jadi berubah nih kayak gini kan jadi kita ubah ininya keyframe nya kita majuin yang bagian hijau kita apa bagian hijau bagian biru kita majuin satu frame ke sebelumnya ke depannya jadi kita majuin seperti ini nah seperti itu kita majuin jadi seperti ini nah kan nah terlihat berbeda dan kita keret kita paste juga kita paste yang checklist cuman motion doang kita klik oke nah kita lihat lagi dan kita ubah bagian merahnya bagian merahnya kalau yang tadi kan ke sebelumnya terus yang merah ini kita lakukan yang ke setelahnya kita lakukan setelahnya nih satu frame oke kita blok dulu terus kita majuin nah sudah kan nah kita lihat nah seperti itu dia bro kita lihat lagi nah kan jadi glitch nya mantap nih oke kita lihat nah seperti itu bro nah ini kan kayak kurang mencolok nih bro di bagian glitch nya nah kita mau terangin di sini di bagian glitch nya oke yang pertama-pertama kita 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 nes dulu nih kita nes dulu nih oke kita blok dulu terus kita klik kanan terus kita ke nes oke kita klik nes terus nested sequence ya namanya kita tulis ngewarnain lah ngewarnain oke nah sudah kita nes nah kita kita dapat apa kita cari bagian yang kita mau terangin di bagian glitch nya nah kita cari nah bagian sini terus kita langsung ke lumetri color mau lumetri color kamu kurvas RGB kah terserah jadi saya mau ke lumetri aja kita cari dulu nih biar gampang oke kita kolometri color terus kita tarik ke sini oke kita terangin dulu di bagian sininya oke exposure nya kita naikin satu deh kita lihat nah lebih terangkan kontrasnya kita naikin nah mantap terus kita ke kreatif kita naikin vibrance nya biar lebih warna lagi nah serponnya kita kurangin biar dia agak soft gitu kan nah sudah ini kita lakukan keyframe lagi kita klik yang kita otak-atik tadi kayak saya kan exposure kita klik double animation nya nih nah ya kan kita klik juga kontras tadi terus apa tadi lagi now sharpen dan vibrant nah sudah itu kita klik kita klik kita pencet arah kiri biar kita ke frame sebelumnya nah yang kita lihat dulu kan nah biar kalian jelas nih kita pencet arah kiri nah jadi kita tinggal pencet yang defaultnya nih default lumetri color nya yang ini ke reset efek zoom nah jadi dia membuat frame juga membuat titik membuat titik keyframe juga jadi yang di apa yang bagian terang cuman di bagian yang ini yang di bagian glitch nya nah saya lakukan hal yang sama di setelahnya ini nah yang ini jadi kita tinggal pencet reset defaultnya lumetri color nah yang ini reset efek oke kita klik nah dia kembali seperti semula jadi yang kita warnain tadi di bagian glitch nya aja oke kita lihat nah seperti itu Bro cara membuat glitch effect di Adobe Premiere Pro Oke terima kasih telah menonton video ini jika kalian ada pertanyaan kalian bisa tanyaan di sosial media gue linknya ada di deskripsi oke jangan lupa like comment share and subscribe jika kalian suka video ini dan bye bye